Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekaris, gimana kabarnya hari ini Semoga kalian dalam bahan yang sehat ya Kita kembali ke malu tertua di Jakarta Yaitu Sarina Inilah keadaan di dalam Sarina ya Salah satu yang dipertahankan Adalah Patung-patung peninggalan Jaman Era Soekarno ya Ini adalah patung Para petani dan para Orang-orang yang zaman dulu ya Orang kampung ya Mereka kebetani, besok tanam Masih diabadikan disini Dan ini adalah salah satu Sejarah dari Sarina ya Dari dibikin ya 1962 Lama sekali ya Bangunan ini Sampai sekali Disini unik sekali Patungnya Ini adalah dari Para seniman-seniman zaman dulu ya Sangat detail sekali Disini patungnya Oke kita akan lanjut Dengan foto-foto Sarina di awal tahun 62-an Sampai selesai Direnovasi Inilah orang tokoh-tokoh yang Mendirikan Sarina di jamannya dulu Sobat karis Bila kalian yang belum tahu ya Sarina ini khusus Membuka Usaha UMKM ya Apapun itu Yang penting produk Dari Indonesia Dan jika kalian Mencari makan Atau minum Yang dari luar Disini gak ada lagi Seperti KFD Ataupun Kopi ya Starbuck Udah gak ada lagi disini Jadi semuanya tradisional Ini Indonesia Inilah kerajinan Batik ya Disini bagus banget Batiknya Dan kita Gak boleh ngambil gambar Sebenarnya nih Untung foto Ataupun video Di daerah Sekitar Area Batik ini Inilah kayaan Alam kita Budaya kita Indonesia Kita patut berbangga ya Karena bangsa Bangsa kita Itu banyak sekali Ragamnya Tekniknya Dan budayanya Banyak sekali Sendera mata nih Dari Dari Asal Jawa Barat Keramik juga banyak Disini Munya Kalau kalian Cinta Budok Indonesia Bisa Beli disini Atau Mungkin Memasarkan Degangannya Selain Budok-budok-budok Vokal Yang ditawarkan Disini Tiga Tempatnya Asik Buat kalian Bermakang ya Tanah Yang juga Keren Disini Nanti kita Coba Atau Ada Pembangunan Dari Atas Itu Bagaimana Terima Kita Lanjut Sel 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 Tangga Pertama Yang ada Di Indonesia Mungkin Disini Disarina Tempatnya Nanti Kita Ekspor Lagi Kita Lanjut Dulu Dari Lantai Ketiga Disini Masih Banyak Kerajinan Yang Dipasarkan Disini Dari Kayu Kayu Dan Kerajinan Rotan Sangat Bagus Sekali Kalau Menurut Saya Ini Kalau Saya Suka Hal Hal Yang Tradisional Inilah Bundan Bodeka Yang Dari Jawa Barat Keren Keren Disini Pokoknya Dan Ini Wayang Kulit Dari Jawa Tengah Pokoknya Lengkap Disini Dari Dan Disinilah Letak Mungkin Tempat Favorit Bagi Para Pengunjung Yang Pengen Menikmati Sore Hari Atau Sedar Santai Disini Ada Ski Deck Lumayan Luas Dan Pemandangannya Bisa Kalian Lihat Kesibukan Kota Jakarta Dan Di Depan Itu Adalah Alta Sarina Dan Kantor Pawas Dan Kita Kalau Naik Bus Bisa Turun Disitu Dan Nyebrang Dari Sebelah Perempatan Sarina Ini Ramai Lancar Sore Hari Ini Banyak Sekali Pengunjung Yang Menikmati Sore Hari Ini Memandang Kota Jakarta Dari Ketinggian Sekitar 70 Meter Penyak Sekali Anak Muda Yang Menikmati Harinya Disini Dan Buat Karena Tempat Masih Baru Ya Penyak Melakukan Selfie Dan Kita Melihat Lebih Dekat Eskalator Pertama Yang Ada Di Indonesia Inilah Eskalator Masih Diabadikan Tapi Udah Tidak Dipakai Positinya Ada Di Tengah Coba Kami Bayangan Pertama Kali Ada Eskalator Itu Di Mall Sarina Ini Selamat Sekali Di Mall Tengah Di Indonesia Yaitu Italina Semoga Informasi Ini Terlambat Kalian Kembali Tempat Yang Baru Terlambat Rame Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax